Intro Sebanyak 5 industri menerima penghargaan peduli SMK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penghargaan peduli SMK diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhajir Effendi. Dalam rangkaian acara Rembuk Pendidikan Kejuruan di Jakarta. Adapun peraih penghargaan tersebut adalah Direktur L'Oreal Indonesia Umesh Fadke, General Manager Corporate Communication PT Astra Honda Motor Ahmad Muhyibudin, General Manager Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT PLN Persero Wisnu Satriyono, Human Capital Director PT Sumber Alvaria Trijaya TBK Triwasonosuno, dan Yamaha Motor Manufacturing Indonesia M. Abidin. Dalam sambutannya, Mendikbud mengucapkan terima kasih atas kepedulian dunia usaha dan dunia industri terhadap pendidikan vokasi, terutama SMK. Perusahaan-perusahaan dunia usaha juga mulai menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap SMK. Bahkan sekarang keterlibatannya sangat intens. Misalnya dalam ikut mengumuskan kurikulum, saya kira sekarang sudah 60 persen kurikulum SMK adalah ditentukan oleh dunia industri dan dunia usaha. Kemudian juga bantuan-bantuan seperti yang tadi diberikan kepada SMK oleh ratusan dunia usaha dan industri, antara yang tadi mendapatkan penghargaan. Ini adalah lusut nyata dari kebijakan Bapak Menko, perekonomian yang berubah dari supply driver menjadi demand driver itu. Sementara itu, Direktur Pembinaan SMK Muhammad Bakrun mengatakan, pemberian penghargaan ini merupakan kali pertama. Penghargaan ini akan rutin diberikan kepada dunia usaha dan dunia industri yang berperan dalam pengembangan SMK di Indonesia. Ini merupakan apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap industri yang berperan aktif terhadap pengembangan SMK. Sebenarnya banyak sekali, tapi ini baru tahap awal. Jadi ini pertama kali kita berikan insya Allah tahun yang akan datang bisa lebih banyak lagi industri-industri yang berperan. Kemudian kita ngasih apresiasi. Muhammad Lubis, Syauki Ihsan, Televisi Edukasi.